Assalamualaikum teman-teman nah ini dia pagiku aku lagi nyuapin anak bungsuku ya teman-teman ya biasalah pokoknya keriwuhan emak-emak dan aku tuh mau cerita karena beberapa hari yang lalu aku dapet fitur monetisasi, dapet fitur undangan bonus gitu teman-teman jadi megang hp nya nanti ya nungguin sampai aku kelar dengan PR, nah ini setelah nyuapin anak bungsuku lanjut dulu nih pekerjaannya seperti biasa lah pekerjaannya emak-emak nah ini dia teman-teman fitur bonus yang kemarin, cuma sayangnya apa ya notif undangannya gak ke record, gak ke foto juga nah ini tuh pokoknya seperti ini ya teman-teman tuh, tadi tuh udah siapkan langsung aku mulai dan ini tuh daftar dan disini ada keterangannya daftar bonus kinerja, anda bisa menghasilkan bonus dari komentar, pembagian tayang pembagian, jadi pembagian itu share ya, kalau misalnya ada yang nge-share video kita, terus tayangan, berarti yang nonton dan reaksi dari seluruh postingan publik, anda yang memenuhi syarat dari 90 hari terakhir hingga akhir periode pendapatan terkini tidak termasuk real dan cerita kalau real dan cerita itu tidak termasuk ya, kalau real itu kan punya monetisasinya sendiri, jadi untuk postingan yang diberanda kita mulai dari apa tuh, pokoknya nah ini juga ada keterangannya, ini belum ada pendapatan ya karena dia masih di hari ini nih berarti aku di tanggal 20, pokoknya di tanggal segitu nah ini bisa kalian lihat ini juga yang utama itu buat konten asli dapatkan bonus dari komentar, pembagian, tayangan dan reaksi di semua postingan publik yang memenuhi syarat anda kecuali real dan cerita cerita, jadi setiap postingan mungkin tidak semua postingan kita dapat bonus karena hanya yang memenuhi syarat aja gitu ya teman-teman jadi setiap reaksi dari postingan kita yang ada di beranda itu yang ada di beranda ya entah itu video pendek, video panjang video pendek yang ada di beranda ya teman-teman itu dapat juga komentar pokoknya setiap reaksi disini juga tuh bisa dibaca keterangan-keterangannya ini menilir gini aku nah ini juga ada keterangan dapatkan bayaran pembayaran akhir dihitung itu tugas kabur WKD-nya nah, nah, nah nah, tuh pokoknya kalian teman-teman juga bisa nanti kalau misalnya dapat undangan karena ini sifatnya itu undangan ya jadi, jadi kayak real jadi sifatnya itu undangan bukan kayak ikan iklan instrim kalau ikan instrim kan kita harus menuhi jam tayang jadi, apa namanya nah ini ada berbagai keterangan kalian bisa-bisa baca-baca sendiri dan ini tuh anda bisa menerima pembayaran dari program bonus kinerja di postingan facebook pembayaran bonus akan didasarkan pada jumlah jangkauan, tanggapan, berbagi dan komentar di postingan facebook yang memenuhi syarat jangkauan didefinisikan sebagai jumlah orang yang melihat postingan anda setidaknya sekali dan memiliki dampak paling besar pada pendapatan dari program konten yang memenuhi syarat mencakup foto publik teks video siaran langsung video pendek dan panjang serta konten publik lainnya kecuali real dan cerita peluang untuk meraih bonus ekstra satu kali berdasarkan pemenuhan syarat dan ketentuan yang ditunjukkan dalam tawaran anda hanya konten yang dibuat dalam 90 hari sejak tanggal mulai periode pendapatan dan dibuat setelah onboarding yang memenuhi syarat untuk program ini hanya 2000 konten pertama yang dibuat selama setiap periode pendapatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus postingan yang dihapus secara permanen tidak memenuhi syarat untuk bonus kalau kontennya dihapus sudah memenuhi syarat jadi tidak ada pendapatan jadi dihitungnya itu 90 hari terakhir jadi per 90 hari postingan kita per 90 hari jadi berarti kalau sekarang bulan apa ya Maret berarti Januari Februari Maret nah kalau misalnya tanggalnya sudah maju lagi ke depan berarti tanggal yang paling belakang itu kalau maju ke depan satu hari berarti yang belakang di 3 bulan terakhir yang belakang satu harinya juga berkurang gitu hitungannya sih sama ya kayak untuk kemenuhan jam tayang in stream ya teman-teman kalau jam tayang in stream itu 60 hari kalau bonus itu hitungannya satu periode itu 90 hari atau 3 bulan jadi hitungan konten kita yang kita publik selama 3 bulan ya aku gak tahu kalau misalnya mungkin karena tidak hanya konten-konten yang memenuhi syarat syarat untuk mendapatkan bonus kinerja ya teman-teman yang syukur-syukur bisa semua postingan kita bisa mendapatkan bonus kinerja ya teman-teman kita kan gak tahu nih postingan ini memenuhi syarat atau enggaknya hanya dialah yang tahu intinya seperti itu jadi karena ini itu sifatnya undangan teman-teman jadi kita tidak tahu nih yang intinya kita harus kita harus meng-upload konten yang original intinya masih itu ya harus original nah ini sesuai dengan jadi setiap fitur monetisasi ada kebijakannya tersendiri ya program bonus kinerja bisa monetisasi pokoknya intinya ah nih jadi gak boleh re-upload jadi kalau re-upload misalnya kan banyak juga ya yang re-upload tapi harus ada kinerjanya juga sih dari kalian misalnya ada editannya atau ada ada penyempurnaannya ada apanya kalau misalnya gak re-upload langsung plak aja begitu gitu yang gak akan dimonetisasi malah-malah mungkin bisa kena pelanggaran ya teman-teman untuk kalau yang kalian udah mahir udah pinter sebenarnya kalian bisa belajar juga karena banyak banget yang konten-konten re-upload justru mereka view-nya lebih tinggi kalau kemungkinan besar mungkin mereka juga akan punya pendapatan yang cukup gitu ya nah ini